Intro Sebanyak 75 pejabat honorer penyuluh pertanian dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hari ini dengan mematuhi protokol R kesehatan COVID-19 pelantikan digelar di dua tempat yang berbeda 10 orang sebagai perwakilan dilantik di pendopo Kabupaten Pati sementara sisanya dilantik di Aula Dispertan Kabupaten Pati melalui video conference Anik Sugiarto, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Pati mengatakan awalnya ada 80 orang penyuluh honorer yang dilantik namun 3 orang meninggal dan 2 di antaranya telah memasuki umur pensiun sehingga pemerintah Kabupaten Pati hanya melantik 75 orang setelah resmi menjadi aparatur negara dan bertanggung jawab mendukung program pemerintah pusat dan daerah Dispertan Pati berharap tenaga P3K yang baru mampu meningkatkan kompetensi diri di masing-masing wilayah binaan Dwi Nugroho, selaku koordinator penyuluh pertanian lapangan kelompok jabatan fungsional Dinas Pertanian Kabupaten Pati menambahkan sebelum dilantik para tenaga P3K telah melakukan pengabdian kurang lebih 12 hingga 13 tahun Sementara Selamat Rianto penyuluh pertanian dari Kecamatan Gabus yang juga salah seorang tenaga P3K yang baru dilantik mengungkapkan kegembiraannya setelah sekian tahun mengabdi Dari Pati, Umar Hanafi, MitraPos melaporkan Terima kasih telah menonton!